Jokowi berkantor di IKN tanggal 28 Juli bakal ada sidang kabinet. Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi akan bertolak ke Ibu Kota Nusantara, IKN, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur pada ahad tanggal 28 Juli tahun 2024. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono memastikan Istana Kepresidenan dan Kementerian Perumahan Rakyat terus mempersiapkan segala kebutuhan Jokowi untuk berkantor di IKN. Heru mengatakan saat ini kantor Presiden sudah dipersiapkan menjelang kunjungan Jokowi ke IKN. Di IKN, Jokowi bakal meresmikan dan meninjau jalan tol. Meja, furnitur, lampu, kursi sedang berjalan dari hari ini, katanya ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, tanggal 24 Juli tahun 2024. Jokowi hanya akan berkantor dua hari di IKN. Setelah itu, Kepala Negara Kan mengunjungi IKN lagi pada awal Agustus untuk mengecek kesiapan upacara kemerdekaan. Sebelumnya keraguan mengenai rencana Jokowi untuk pindah kantor ke IKN pada Juli tahun 2024 menjuat. Dalam berbagai kesempatan, Presiden mengakui masih melihat kesiapan infrastruktur dasar dan prasarana seperti air dan listrik soal rencana untuk berkantor di IKN. Pemerintah menargetkan air dan listrik bisa dipakai di IKN pada pertengahan Juli. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengungkapkan air minum mulai mengalir di IKN. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, air minum bukan hanya air bersih sudah bisa masuk ke IKN. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.